Dan benar, tempat untuk pengambilan barang dari luar negeri berada di lantai bawah Namun, lagi dan lagi Halo geng, selamat siang Tapi siang-siang gini, lihat deh, kalian lihat nggak sih tuh, kayak mendung, kayak enak banget gitu loh buat Bobo Sebenernya, di depan ada Desti, tapi karena dia belum makeup, jadi dia tidak mau ke shoot Nah, terus sekarang kita ini mau on the way ke... kemana geng? Ke Bandara Oh, kita mau on the way ke Bandara, karena kita mau liburan, haha, boong deh Kita mau ke mana? Cukai Oh, kita mau ke Baju, kai, karena kita mau nyari si Pak Kui itu loh Kita mau ngambil Pak Kui, tapi nggak tau sih Pak Kui-nya itu tuh di mana Terakhir, gue ngelihat dari treknya itu tuh, dia ada di Bandara Sukarno-Hatta Di Baju Cukai, Bandara Sukarno-Harta Enggak sih, sebenernya bukan di Baju Cukai juga tuh Oh, di mana tuh? Kan emang misalnya cuma Bandara Sukarno-Hatta doang, jadi kita tuh nggak tau sebenernya paketnya tuh di Baju Cukai, atau di pos Indonesia, atau di mana Nah, bener sih, tapi karena, ya kita mikirnya karena kan ya pasti lewat Baju Cukai Nah, karena kita mesen yang itu tuh udah 2 bulan yang lalu, geng Dari Kanada Dari Kanada, tuh gila paket gue aja udah nyampe Kanada kan, gue belum Terus itu, bentar, oh iya nyampe-nya di Sukarno-Hatta itu tuh kira-kira tuh kayak awal bulan gitu ya, Des ya? Ya, 28 Desember Ya, 28 Desember, dan sekarang itu udah tanggal 6 Februari Gimana juga ya? Nah, karena gue ngeliat di media sosial itu katanya kalo misalkan udah lebih dari 3 bulan Apa, barang yang kita, barang kita ini tuh akan di, di apa sih? Diserahkan untuk negara Iya, diserahkan untuk negara Diserahkan untuk negara Jadi kan gue gak mau pakwi kan Yang pejabat-pejabat negara kita Yang Pakwi Challenge Hahaha Karena gue gak mau pakwinya diserahkan kepada negara Karena gue belinya mahal Jadi sekarang kita harus berjuang mendapatkan pakwinya gitu, oke? Jadi kalian jangan kemana-mana Sekarang kita mau on the way dulu, oke? Oke geng, sekarang kita udah nyampe di Bia Cukai Bandara Soekarno-Hatta Sekarang kita baru mau nyari parkir sih Di abis itu aku mau turun buat nanyain si paket ini nih Tapi kayaknya aku abis ini gak bisa nge-record per kamera kan Gak mungkin aku bawa-bawa kamera kan ke dalam nanti disangkaian mau investigasi lagi Kami dan tim berhasil memasuki area Bia Cukai Tapi sayang seribu sayang Salah satu tim kami yaitu Vivi lupa untuk merekam hingga dalam ruangan Jadi, investigasi ala-ala cukup sampai disini Oke guys, gue agak bersedih sedikit sini Karena dari info yang gue dapet Dari abang-abang Bia Cukai tapi abangnya ganteng Ya lumayan cuci mata dikit Jadi katanya Si barang gue ini tuh belum masuk ke Cukai Karena di tracknya mereka tuh gak ada Di data mereka tuh gak ada Terus gue bingung Mereka nyuruh gue nanya ke pos Indonesia Karena kan gue itu Apa sih namanya Apa sih Yang kerja sama di USPS itu apa nih namanya Jasa pengirimannya itu kan USPS itu kalo di Indonesia dia kerja sama sama si pos Indonesia Nah karena berdasarkan dari tracknya mereka itu Itu cuma nyampe Indonesia itu nyampe di Soekarno Mata Nah tapi gue udah nyari di website pos Indonesia gak ada ya Des ya Nah jadi si abang ini nyuruh gue Si abang cici banget gak Jadi si masa ini tuh nyuruh gue nanya ke pos Indonesia nya langsung Kenapa sampai saat ini belum diserahkan ke Cukai Dan yang dipusingkan Ini bingungan nama kita adalah Kan harusnya kalo masuk ke Indonesia itu ngeliatin Cukai dulu ya geng ya Tapi kenapa ini Kita juga gak tau sih Nah tapi mereka nyuruh kayak gue nanya ke pos Indonesia dulu Karena nih di data mereka gak ada nih barang gue Nah Kita juga pesannya lewat ebay Nah Dan kita tuh pesannya lewat ebay Dan gue sama Desi baru pertama kali Belanja lewat ebay Jadi kita juga gak ngerti nih Jadi yaudah sekarang Kayaknya gak mungkin kita ke mana tuh namanya Ke pos Indonesia Pos Indonesia pasar baru Pos Indonesia nya tuh di pasar baru katanya sih tadi Terus gue Terus sekarang udah jam setengah tiga sore Ya Jadi kayak kita masih ada Utang bikin video Jadi kayaknya Kalo sekarang gak keburu Dari Soekarno-Hatta ke pasar baru Gue juga yakin Gue juga yakin Ini membutuhkan waktu yang lumayan Kayak ya Jadi yaudahlah Kita mungkin akan Lanjutin besok Atau besok Atau kapan Gak tau kapan kita ada waktu Untuk ke pos Indonesia nya ini nih Dan pos Indonesia nya juga Ditelepon gak diangkat Jadi kayak Hmm Terus ada website nya kan Pas Indonesia ada website nya Terus? Tapi dia ada yang layanan chat langsung Gitu Gue chat Sibuk Katanya maaf Coba-coba kirim ya Halo Kirim Mohon maaf Vida sedang sibuk Silahkan kirim ulang pesan anda Kirim lagi Maaf Oh dia lebih sibuk Udah bingungan Jadi website nya juga yang layanan Buat chatting sama mereka nya itu tuh Sibuk Jadi yaudahlah Kita sekarang Betes sih Maksudnya gini loh Udah dari 25 Desember Nyampe di Indonesia Dan sekarang udah tanggal 6 Februari Tapi gak jelas Dan kalo misalkan memang Udah nyampe di pos Indonesia ya Tapi mereka tuh kayak gak ada confirm ke kita Kalo emang barangnya Kenapa-kenapa Kaya misalkan ketahan Atau kenapa-kenapa Dan kita harus bayar Gak ada gitu loh Gak ada info sama sekali Ya kalo misalkan harga barangnya yang murah gitu Ya kebodoh amat ya udah Gue relain aja Gak usah gue ambil Tapi kayaknya lumayan ya geng Jadi kayaknya yaudahlah Sekarang kita Mau nikmatin perjalanan ini dulu Mungkin Akan gue lanjutin lagi ini Besok Jadi Bye-bye Hai guys Balik lagi nih Di vlog pencarian Pak Kui Ini udah hari ke Berapa ya jebelnya ya Kayaknya udah semingguan deh Gak mungkin seminggu lah Masa sih Itu kan kita bikin video Apa ya yang Pak Kui itu ya Gue lupa loh Di apa ya Ini Kuri Oh berarti Belum semingguan dong Belum Belum Pokoknya belum semingguan lah Kayaknya ya Intinya udah another day Ini sekarang Tanggal Tanggal 10 Februari Hari Senin Dan kita mau coba cari ke pos Indonesia Karena kan kemarin infonya itu Barangnya ada di Gak ada di Beacukai Gak ada di Beacukai Dan dia juga gak tau Apakah ada di pos Indonesia Kita selalu cross check sendiri Iya Tapi dari Pokoknya dari yang kita Dari Beacukai itu Kita udah telepon Bahkan sebelum 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 kita ke Beacukai Kita udah coba teleponin pos Indonesia Tapi gak diangkat-angkat Sampai sekarang pun Kita teleponin gak diangkat-angkat Jadi kita gak tau ini Sekarang udah jam 3 Semoga ditutupnya jam 5 Jadi kayak masih ada kesempatan Untuk seenggaknya kita Mencari tau nih Barang kita dimana nih Hah dimana Kalau disana Ya udah Ketentuannya apa Apa kita harus bayar pajak disana Atau apa gitu Kalian kita gak ngerti Nah Kayak apa Dan kayak gue pengen Cepet-cepet menyelesaikan Pencarian Pak Kui Ini sih sebenernya Iya karena Kita jarinya juga jauh Jauh Harus di Jakarta-Jakarta Kita dari Tanggara Kita dari Tanggerang Terus kita nyarinya ke Ke kota lagi kan Pasar Baru Pasar Baru Deget-eget tomang lah ya Kayaknya Pokoknya Jakarta lah ya guys Intinya Jadi cukup melelahkan Jadi kalian tungguin aja Apakah kita Ketemu atau engga nih si Pak Kuihnya Doain ya guys Semoga ketemu Semoga clear hari ini Bener banget sih Kita habis shooting juga Shooting Bensu Kalau misalnya video udah up Kalian cek aja di bawah Linknya Atau dimana Nanti biar Bapak Bima yang masuk Masukin Kayaknya gue istirahat dulu Ya bener-bener Bener-bener Terus abis ini juga Kalau misalnya kita masih kuat Kita mau cobain ke Badang Petir By Atta Halilintar Di Kokasan Lanjang Jadi kalau videonya udah up juga Kalian cek aja di bawah Cek aja di bawah Oke Oke guys Nanti kalo udah sampe di pos Indonesia Kita kabar lagi Oke Eh pos Indonesia Kantor pos Ini kantor pos Tujuannya apa nih? Mau Ambil barang Mau nanyain barang ya Oh itu mah lantai dua Becukai luar negeri Iya Kanan dua kali masuk ke dalam Ada ya di gedung ini Belakang ini Oh ya udah kanan dua Tapi di lantai dua Lantai dua kanan dua kali Kedungnya di belarangan ini Kanan Sekali Dua kali masuk ke dalam Oke ya udah Makasih ya Makasih ya Aduh pengen cendol gue Enggak 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 Mau ke pos pak Kantor pos Ngambil barang becukai Ngambil barang becukai Ngambil barang becukai Gak ada di depan Guar lagi Mentok belok kanan Mentok belok kanan Pintang pas pertama Posisinya saya harap Belakang patung sepeda Belakang patung sepeda ya Iya Oke makasih ya pak Oh ini patung Oh Kita udah sampe di post Indonesia Kita mau turun Paling nanti kita bakal update Pake hidden cam ya Kalo bisa Dim lu jadi kayak bodyguard Bisa lebih pake kacamota gitu Baju putih Sumpah lu kalo pake baju hitam Udah kayak bodyguard banget Bex Iya Gue harus ngejagain lu dua Biar bisa selalu bikin konten Yaudah guys Intinya kita turun dulu Nanti kita coba record Pake hidden cam ya Baik Penelusuran kami pun berlanjut Dalam penelusuran ini Kami tertuju pada lantai dua gedung pos Indonesia Tanpa basa basi Kami dan tim pun langsung bertanya kepada staff yang bertugas Namun Ternyata tempat yang kami tujuh berada di lantai bawah Dan benar Tempat untuk pengambilan barang dari luar negeri berada di lantai bawah Namun Namun Lagi dan lagi Salah satu tim kami yaitu Vivi Lupa merekam saat kami berbicara dengan salah satu petugas setempat Tepat 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 Tadi kita udah ke dalam Mbaknya baik juga ya Mbaknya baik Pelayanannya oke Tapi ternyata paket kita juga tidak ada disini Tidak Tidak bisa di track Jadi karena kita masih ngikut regulasi yang lama Kan yang regulasi baru itu baru mulai Januari Karena barang kita nyampe di Indonesia itu bulan Desember Jadi kita masih ngikutin yang lama Dan kita gak bayar pajak sih kayaknya Jadi cuman dari Tinggal menunggu aja Paling lama itu 3 bulan Berarti dari 25 Desember paling lama 3 bulan deh Setelah tanggal 25 Desember anjay Lama banget Lama banget Tinggal menunggu aja anteng-anteng dirumah Ntar tiba-tiba kayak udah lupa aja Gue sampe paket mam gak sih? Iya Tiba-tiba lagi nonton TV Pak kuy Pak kuy Pak kuy Pak kuy Dan ini alamatnya di apartemen gue Which is Gue harus ngecek mulu dong Iya ngecek mulu Karena dia udah gak bisa di track lagi guys Iya Kan gue sering beli di Shopee kan Itu paket dari China Dari mana Di Shopee kan udah bisa global kan Itu Lu ada Shopee ya? Oh iya Bukan endorse Tapi gak serius Itu nyampe 2 minggu doang Iya bener 2 minggu itu udah paling lama menurut gue Dan ini dari kita order Sampai barangnya nyampe Indonesia Dan nyampe Indonesia Ke apart kita Sampai ada di tangan kita Kita 5 bulanan 5 bulan Kita masuk di kalem negeri aja 5 bulan Saya pengirimannya sama Kursi Indonesia Shopee kan gak keliatan Siapa yang kirim? Iya Shopee kan udah nyampe Apa Intinya dia langsung disitu ya Apa Ongkos kirim luar negeri aja 10.000 doang 10.000 doang 10.000 doang Gak banget sih mah Sama Shopee Apakah kalian pernah ada yang mengalami hal yang seru pada kita? Oh iya bener Kalau misalkan Momen di bawah Apakah kalian mengalami hal yang sama? Ya kalau misalkan kalian ada yang ngalami juga kayak gini Kalian bisa komen aja di bawah Gimana sih caranya Ngadepin kayak gini Situasi seperti ini Kalian butuh gitu kan Dan kayak Ya Allah Apakah kalian melihat peta? Peta Peta Oke guys Nanti kita lanjut lagi vlognya Mungkin di hari lain Karena juga kita gak bisa ngapa-ngapain sekarang Kata mbaknya Tunggu saja Dari tanggal 2, 5, 3 bulan Oke kita akan tunggu mbak Oke nanti kita lanjutin lagi Berarti Seksian selanjutnya Berlanjut pas Pak Kuih udah dateng dong Iya Belum tentu Kita tuh mau mengincar Oh ngincar yang Jakarta Barat ya? Ngincar yang pos Indonesia Jakarta Barat cuy Karena 3 bulan lama banget Buset Eh sorry mas ini tuh pake parkir gak sih? Bye bye So much later that the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new one Hai guys Jadi ini udah hari kesekian Setelah pencarian Pak Kuih kita Sekarang itu tanggal 21 Februari Tanggal 21 Februari ada yang baru jadian kemarin Tanggal 20 Februari Tanggal 20 Februari Tenggal 20 Februari Waaay Oke Jadi singkat cerita nih ya Kita kan sudah ngecek ke yang kemarin tuh POS Indonesia Bukan POS Indonesia Biasukai Eh ke POS Indonesia Biasukai dulu Terus kita ke POS Indonesia Karena Biasukai ternyata gak ada Terus ke POS Indonesia ternyata gak bisa di track juga Terus ke POS Indonesia udah tunggu aja mbak Kira-kira paling nanti 3 bulan paling lama Tiga bulan paling lama tapi akan nyampe ke rumah kok, tenang aja iya, tapi gak, terus aku bilang, gak bisa di track mbak, enggak, jadi cek aja nah, kebetulan saya tinggal di apartemen kalau pengen imbar lagi apartemen itu tuh, setiap paket itu diterima di satu ruangan, bukan langsung ke kamar kita, paham gak? jadi memang kita tiap hari tuh harus cek di buku tuh, ada gak barang gue ada gak tuh barang gue dan akhir ini, finally kita belinya di dua e-commerce ya dua e-commerce, demi mau nyobain yang mana nih ini yang nyampe duluan, iya, ternyata nyampe-nya bareng ternyata nyampe-nya bareng, jadi kayak oke, baiklah, kita nyampe dari ebay wuuuh, cuma kita belum unboxing nih lengkap gak nih, coba unboxing unboxing gue unboxing sekarang sih, iya, takutnya gak lengkap lagi, kalau gak lengkap kan tapi kan dia mirimnya langsung gitu kan gak ada konding lagi aku oke, kita shoot ya, sebentar, geng gue kepo banget baca dong, di depannya tuh ada kayak tulisan gitu mana tadi nah, dari mana nih? ini apartemennya tutupin aja ya apartemennya mana tuh? nih alat penghidupan itu ya? iya kan itu kan custom declaration, US portal ya, whatever itulah ya oh iya, itu kayaknya alat penghidupannya deh randy air bugbee kita ini beli dari tanggal berapa please nih, 12 eh, tanggal 16 bulan 12 2019, geng giling kali akhirnya nyampe gue jujur ya, baru pertama kali beli di luar negeri, pake ebay terus pake ebay lagi ya ternyata, ternyata ribet ya oke, kita unboxing-nya kan ada dua lah ada dua ya? ada dua kan kita beli isi dua dah enggak, isi dua oh iya kita ada dua finally Pakui waw wuuh dan ini akan jadi chip termahal yang pernah gue coba yang akan gue coba gila-gila gue juga penasaran nih gue juga penasaran nih besok aja kali ya sekarang kayaknya gak mungkin gitu loh geng ih gue deg-degan gue juga deg-degan ntar dong unboxing video kalau misalkan kalian penasaran sama video kita apa tuh namanya nyobain chips ini kalian tungguin ya guys seperti biasa gue deg-degan dan 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 doain kita aman-aman aja geng iya sumpah soalnya deg-degan banget loh nyobain ini tapi gue di rumah ada susu beruang banyak sih oh iya oke 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 one chip challenge fear the carolina ripper oke after this hell should be easy jadi pokoknya kita tuh harus minum susu beruang dulu sebelum makan ini oke oke eh kita mah ada satu lagi kan oh iya tapi yang satu lagi belum lengkap kan kita beli jadinya kita karena ketahan di bea cukai ketahan di bea cukai intinya sekarang pakui sudah di tangan pakui sudah kita ketemu pakui sudah kita ketemu oke ulang pakui kita sudah ketemu jadi kita sudahi saja oke kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support kalian untuk kita Sarah Ngeo oke see you on next video bye-bye